jalan kelihatan atau tidak jelas jadi kelihatan nah yang bagi-bagi rejeki gratis kelihatan tidak nah itulah padilah istighfar bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan suratul ayat 6 tiada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali sudah lengkap rejekinya jadi kita harus bulat sekali yakin bahwa kita itu sudah diciptakan dengan rejekinya jadi jangan sampai gara-gara covid ini kita jadi lupa ke Allah yang sudah menjamin kita puluhan tahun aa 58 tahun lebih sekarang nih masa 58 tahun terjamin baru juga ada sebulan ini kita jadi ragu kepada jaminan Allah ini di dalam rahim kita juga gak tahu apa-apa beres rejekinya waktu bayi hanya bisa oeng-oeng begitu nangis juga beres rejekinya dan sampai saat ini pun beres ini adalah ujian mungkin Allah menyimpannya dalam bentuk tabungan jangan berat ngeluarkan tabungan aduh sayang nih saya gak ada penghasilan jadi harus ngeluarin tabungan lah tabungan itu kan disiapkan oleh Allah untuk dikeluarkan sekarang memang mau dikemanakan tabungan ya jadi kan ada yang jadi berat sekali ngeluarin tabungan justru Allah menyiapkan tabungan itu untuk dipakai sekarang itu pun rejekinya jadi jangan merasa prihatin mantap ya makan tabungan aa tabungan saya habis nanti biasanya ada jurus kedua man set namanya ya makan aset udah mulai yang gak produk-produk jual aduh sayang sekali jual motor kesayangan itu udah mau apa dipakai enggak apa enggak ya tapi harganya turun ya gak apa-apalah nyenengin orang warga mahal yang gak ada yang laku jangan berat juga ngeluarin aset karena aset itu juga sudah disiapkan untuk saat sulit seperti ini nah ini kadang-kadang kita kalau gak ada penghasilan itu jadi pelit jadi susah jangan ragu-ragu nanti ada lagi-ada lagi ya jadi mantap yang kedua apa? man set ya nah kalau yang ada aset saya cuman asetnya cuman apa ada juga sepatu-sepatu bekasnya jual aja gak apa-apa daripada mubajir ini jangan berat untuk begini hadirin karena ada yang dia mempertahankan barang padahal barang itu disiapkan Allah untuk rejeki dia ya banyak barang yang tidak kepakai mubajir ditahan terus dipakai enggak juga jadi makan berat nah padahal ini sebetulnya rejeki dari Allah juga nah kalaupun memang sudah tidak ada begitu kita ihtiar belum dapat biasanya ini yang agak berat matang ya makan hutang tapi orang yang ngutangin kita juga Allah yang ngegerakin misalnya kita udah usaha ini gak bisa terus ada orang ya sudah saya modalin aja dulu ya itu syukuri ke Allah karena dia itu digerakkan oleh Allah bisa menjadi jalan asal niatnya baik jadi jangan-jangan-jangan jangan melupakan Allah kalau ada yang memberikan fasilitas seperti ini gunakan sebaik-baiknya insya Allah nanti pada waktunya ada lagi ke rejek itu jangan dipersulit dengan pikiran yang hanya ngitung penghasilan aja kalau emang pemasukannya oleh Allah lagi ditutup ya manfaatkan yang ada ini nah amalannya adalah sabar dan sholat sabar itu menahan diri mengendalikan diri tidak uring-uringan tidak ngerasulat tidak putus asa dan sholat ini ya harus lebih banyak sujudnya saran asli minimal 40 rokaat sehari 17 fardu 12 rawatib tambah tahajud kalau perlu tambah sholat lain ya kemudian istighfar nah ini dia kayak naik mobil kaca kotor mana yang kalau naik mobil kaca kotor hati tenang atau gelisah mas Andi gelisah 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 ya karena tidak ada jalan atau karena tidak lihat jalan karena tidak bisa lihat jalan jalannya ada ada jalannya jadi apa yang harus dilakukan mikirin jalan atau ngebersihin kaca wiper pakai wiper dibersihin ya bersihkan kaca kalau kaca bersih hati jadi tenang atau gelisah tenang insya Allah jalan kelihatan atau tidak jelas jadi kelihatan nah yang bagi-bagi rejeki gratis kelihatan tidak nah itulah padilah istighfar makin bagus istighfarnya tobat nah karena pertolongan Allah itu sudah tersedia dimana-mana hanya ketutup mata hati kita itu oleh dosa-dosa kita rejeki mah udah ada tapi dosa nah ini kesempatan waktu kita luang untuk ngebongkar aib dosa yang selama ini dengan kesibukan gak kelihatan kalau bapak-bapak atau siapapun air mata tobatnya banyak kebuka itu rejeki kalau kita terus istighfar mohon ampun satu hati dilapangkan tidak nyusak terus pokoknya jadi belang aja kalau udah belang ciri-ciri kedua adalah ada jalan keluar entah gimana ada nah nanti ada rejeki yang tidak diduga-duga nah ada lagi yang ketiga nih selain sholat sedekah juga banyak nolong orang ya Allah tuh selalu nolong orang yang senang nolong ah saya kan gak punya uang bagaimana bisa nolong oh bisa dengan wajah baik nolong mau dengerin curhat orang nolong ngasih kesaran yang benar nolong mengangkutin sesuatu nolong waktu tahajud ngedoain juga nolong banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam keterbatasan ini asal kita pengen nolong orang oh kita diam-diam mendoakan orang lain itu malaikat tuh mengaminkan satu diijabah karena diaminkan malaikat yang kedua malaikat mendoakan yang sama kebaikan untuk kita jadi dalam situasi sesulit apapun tolong orang lain tolong orang lain karena Allah tuh akan membuka pertolongan bagi orang yang senang menolong selamat menikmati